Satu orang yang diduga terlibat dalam melakukan penganiayaan terhadap driver ojek online, OJOL, di pompa nomer 5 SPBU Majapahit Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, sore meninggal dunia. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan mengatakan, penyebab meninggalnya terduga pelaku ini karena dikeroyok oleh para rekan korban dengan cara dipukul dan diinjak-injak. Terduga pelaku meninggal saat mendapatkan perawatan di RS Bayangkara Semarang, dikeroyok oleh rekan-rekan sesama OJOL. Satu orang lagi yang diduga memukuli OJOL, di SPBU Majapahit, belum diamankan. Sejauh ini dari pemeriksaan, meninggal karena dipukul pakai tangan kosong dan helm lalu ketika terjatuh kemungkinan diinjak-injak, ujar Doni kepada wartawan, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Ia menerangkan, akibat meninggalnya salah satu terduga pelaku pengeroyokan ini, berarti ada dua kasus yang kini dalam proses penyelidikan. Kasus yang pertama yakni pengeroyokan OJOL di SPBU Majapahit Semarang dengan korban hasti Prio Wasono, 54, warga pedurungan dan kasus kedua terduga pelaku pemukulan yang dikeroyok oleh rekan OJOL atau korban tersebut hingga mengakibatkan hilangnya nyawa ini. Untuk korban yang meninggal dunia, para saksi dan tersangka sudah diamankan. Ada sekitar lima orang, dua orang di antaranya diduga menjadi pelaku sudah diamankan di polsek pedurungan yakni rekan OJOL yang dikeroyok di SPBU Majapahit, jelasnya. Jadi ada dua kejadian, OJOL yang pertama pelakunya dua di mana satu itu yang meninggal itu. Dan kasus kedua yang meninggal ini dikeroyok oleh rekan korban, tambahnya. Kini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan ini. Beberapa saksi dan barang bukti juga diamankan untuk keperluan pemeriksaan oleh kepolisian.